Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asyik Mari belajar pengurangan angka ratusan dengan puluhan dengan meminjam Terima kasih Kak Sebelum menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya Kakak kasih contoh dulu Kita punya 184 dikurangi dengan 48 4 dikurangi dengan 8 tidak bisa, maka kita pinjam Kita tulis menjadi 14 disini Dan 8, karena sudah dipinjam 1, menjadi 7 disini Kemudian kita kurangi 14 dikurangi dengan 8 sama dengan 6 7 dikurangi dengan 4 sama dengan 3, sedangkan 1 tetap Jadi jawabannya adalah 136 Ayo kita coba selesaikan 3 soal berikut Kita punya 346 dikurangi dengan 38 Kita tulis disini 346 dikurangi dengan 38 6 dikurangi dengan 8 tidak bisa, maka harus meminjam 1 dari angka puluhan 4 disini Maka disini kita tulis menjadi 16 4 karena sudah dipinjam 1 menjadi 3 Disini 3 tetap Kemudian disini bawah adalah 38 tetap sama Sekarang 16 dikurangi dengan 8 Kita gunakan garis bilangan agar lebih mudah 16 kita mulai Dan mundur sebanyak 8 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita berhenti di angka 8 Maka jawabannya adalah 8 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0 Sedangkan disini 3 tetap Yaitu 3 Maka disini jawabannya adalah 308 Kita lanjut ke soal yang nomor 2 151 dikurangi dengan 34 151, 1 dikurangi dengan 4 tidak bisa, maka harus meminjam dari 5 Kita tulis 11 Dan disini tinggal 4 Disini tetap 1 Dikurangi dengan 34 11 dikurangi dengan 4 Kita mulai dari 11 Kita mundur ke belakang 4 langkah 1, 2, 3, 4 Menjadi 7 11 dikurangi dengan 4 sama dengan 7 Sedangkan 4 dikurangi dengan 3 Sedangkan 4 dikurangi dengan 3 sama dengan 1 Dan disini tetap sama yaitu 1 Jadi jawabannya adalah 117 Soal yang nomor 3 Kita punya 365 Dikurangi dengan 49 5 dikurangi dengan 9 tidak bisa, maka meminjam dari 6 Kita tulis menjadi 15 6 dikurangi dengan 1 menjadi 5 Dan 3 tetap Yaitu 3 Dikurangi dengan 49 15 dikurangi dengan 9 Kita mulai di titik 15 Dan mundur 9 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kita berhenti di angka 6 Maka 15 dikurangi dengan 9 sama dengan 6 5 dikurangi dengan 4 sama dengan 1 Dan 3 tetap Jadi jawabannya adalah 316 Nah, jangan lupa silahkan cek deskripsi di bawah Silahkan klik link yang diberikan Dan silahkan download latihan soal seperti ini Adik-adik bisa mengerjakan sendiri di rumah Dibantu dengan ayah dan bunda Terima kasih telah menonton!